Al-Fatihah 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 Nabi sholah ya santai-santai, ya bilang sama Allah ya Allah, buktikan ada nabi sholah yang kagum ya karena ketika nabi sholah yang normal pun di luar ke drop kita, nabi sholah yang dari belakang itu ya di luar, bedanya apa-apa darah padangan Allah, tetap kamu kagum, saya hanya kagum Allah kalau gini nabi sholah yang dari belakang itu, tapi tidak kagum nabi sholah yang keluar dari hidup kan, memangnya dari hidup kan kamu mampu, ya sudah kan jadi kita melatih iman dengan sesuatu yang biasa, bahkan kamu mampu gak melalui diri kamu sendiri, gak mampu kan, kenapa mata kamu bisa melihat, gak mampu, kamu hanya tahu kalau melihat bisa melihat, tapi kamu tahu, urat-urat di mata kamu, melibatkan apa saja sehingga ketika orang-orang kagum mulai minta ayat dari Allah, Allah dikomendasikan di nabi sholah isam khawadih, lalati, wafi'la'fu'l eriwan, nah, seterusnya kagum lah ayat, diri kawm ya'bilo, semua itu sudah gini jari-jari ayat nunggu ketika Allah bikin aneh-aneh, lah pikiran itu pikiran kagum, pikiran itu pikiran kagum, karena tidak mencukupkan ayat-ayat sejadah malam minta yang aneh sehingga nanti, kalau dalam kitab menunggu barang yang diberangkan, awal kekagum firan adalah mengkaitkan sesuatu yang sering terjadi, kemudian itu dihadap hukum masjid, misalnya api mesti membakar, besok pasti memotong, makan mesti mengenyangkan itu menjadi kabin, karena rotul adat membiasakan adat-adat yang aginya, efeknya ada, lama-lama gak percaya kujisan padahal api itu ya gak ada satu, apapun hebatnya api bisa membakar, api itu bisa punya kekuatan apa juga, dia bisa membakar lalu kerennya apa, dia gak punya istriah, kamu kuji, wah api itu hebat, keren, jadung merah, memangnya dia bisa mikir memangnya punya erodam, punya dendam, akhirnya dia makhluk satu sakhor saja, api itu adalah makhluk pahamu sakhor, satu sistem alam yang diatur oleh Tuhannya, um dia sendiri gak punya erodam, gak punya rumah, buah lalu kalau kamu sudah putuskan, api adalah sakhorah, berarti bisa membakar dendam, terserah pesakhirnya, yaitu Allah SWT lalu, batal, jika kamu bisa membuktikan gak bisa bakar api, bro, karena api pun dalam genggaman introsi Allah SWT ini penting saya utarakan, karena zaman AC-nya sudah minimal, karena Tuhannya juga, saat gak jadi wali minimal akhirnya kamu seperti ini, itu aja baru daftar, belum nanti kalau sudah di ACC masih bisa sengketa di MK, ini penting saya utarakan, sehingga para nabi itu saling dekatnya sama Allah, itu gak pernah terdekte oleh mereka yang gini kan, misalnya begini, nabi ketika kamu perang suntak, itu apa rata? berjabat itu, memati, pulang, bilang ke istrinya, jubalah kamu masak untuk ranam atau berapa? ini ada tampil kecil dibotong untuk rumah Rasulullah, tapi ranam atau berapa? iya, tapi bilang ke nabi, ya ranam, ya maksimal iya, setelah bilang ke Rasulullah apa yang terjadi? nabi malah bikin pengumat, karena sudah dikali ke mana? iya, halau suntak, halumu ini, ahli suntak ayo kesini, semua apa, ini aja, dirantok sana alat untuk aman, jadi bikin makanan atau apa? satu suntak, gak gak makan, ribuan! istrinya, yang biasa, istri, marah, kamu goblok sekali, sudah saya bilang, gak boleh orang banyak-banyak yang datang banyak, dasar latihan itu, nah kalau mental mengambil itu sudah senang, dan itu bagus, dalam kejahatan itu bagus, kalau gak malah, kayak gitu, malah repot, satu ini bedek itu bagus, kalau dalam ilmu fisikal, kalau gak ada, saya kalam ini rusak, memang harus seperti, memberapi muletos kecil itu bagus, karena dia gak akumulasi, orang Jawa ngobos, orang, gak bagus, tapi kalau orang tanpa ilmu, gunung muletos gitu, mak susah, sebenarnya malah bagus, kalau gak muletos gak ada, apa, akumulasinya bisa ada, tapi kalau muletos, bagus, karena ngobos, tapi kita gak mati sesuatu kan kadang-kadang tanpa ilmu, akhirnya harus luas, sampai saja, datang ke situ, bilang ke istri kamu, jangan membuka masakan sebelum saya berbuka, jadi itu gak harus itu, terus orang sebanyak itu ribuan makan semuanya, karena Nabi tahu, ketika makanan cukup untuk kita, itu ya bukan budro kita semua, karena budro-nya, dan bagi Allah gak ada bedanya, orang tiga, enam ribuan gak ada bedanya, dan Nabi tahu itu, karena dia Nabi, dan betul, Allah melaksanakan itu, akhirnya semuanya cukup, begitu juga Nabi ketika kotorangan air, ketika perang takut, semua apaan, karena gak ada, melihat sumur, semuanya beri, tapi Nabi santai saja, Nabi santai saja terus, minta, siapa yang punya sisa air ini, saya, Rasulullah, ada sisa air sedikit, dituangkan di sumur, langsung tahu ke rumah dan langsung, semuanya jadi air, karena ketika sumur yang normal sekarang ada air, itu kamu katakan normal itu kudurnya siapa, sekarang banyak sumur ada air, yang kamu katakan normal itu kudurnya siapa, kudurnya, bedanya apa yang banyak air sama yang tidak ada air, sama-sama semua tergantung kudurnya, nah, orang yang imam sudah seperti ini, sudah wali, karena dia sudah tidak terdiktir oleh yang diri, ya masalahnya, makanya termasuk kata Imam Salusir, penyebab kabir adalah terbiasa terdiktir oleh roh tul adat, setiap sesuatu dikatakan dan hukum adat, terus adat ini dianggap penentu, padahal penentu nama Allah SWT, makanya olah gula ayat, itu adalah alamat kekafiran, orang nyari ayat, nyari mucizat, itu alamat kekafiran, karena artinya apa, dia tidak ikhtifat, tidak anggap cukup, pertunjukan kudurnya Allah yang sedang berdiri, makanya bahaya sekali, makanya kalau tiktiraful ayat, minta-minta ayat, pasti disalahkan, lalu kenapa Allah kadang mengabulkan permintaan mucizat itu, ternyata Allah mengabulkan tapi sambil marah, kata Allah, kata Allah, kalau dalam bahasa pasuran, kira-kira gini, aku jadi pengirang Yesuwi, orang-orang bukti ini, orang nggak kasih ayat, kemudian lima, jadi para nabi juga dibutin sama Allah, dibocok, iya kamu ingat kalau saya melaksanakan permintaan mereka, bikin ayat-ayat untuk mereka, iya kata para nabi, terus kata Allah, aku jadi pengirang Yesuwi, mulai bisik, untuk berita kayak ayat, maka kata Allah, yang tidak ada menghalangi saya, menerbitkan ayat, kecuali faktanya, setelah ada ayat, gedus sana, coba ketika Musa, tongkatnya bisa jadi ular, apa mereka langsung iman, enggak kan, kalau bilang itu sifir, ya enggak, jadi enggak, setiap ayat bagi orang-orang kata, akan di komentar itu, sifir, terus nabi katanya, Muhammad kalau kamu bisa terbang ke langit, kemudian turun di bumi, Allah di sisi kananmu, Malaika di sisi kiri, terus Allah memaklumatkan, tanganmu diangkat, ini loh Rasulullah, kalau begitu, baru kita iman, Al-Taktya Billahi Wal-Mala Ikati, Khobila, itu andaikan dituruti, yaitu tidak iman, karena apa, mereka punya cara pandai sendiri, andaikan itu terjadi pun tidak iman, mujizat-mujizat yang mereka minta, kata Allah, kalau itu terjadi, mereka akan komentar, ini sifir, jadi yang menjadikan iman, dan iman itu hidayat, kalau mau ikal, itu misal itu, itu ibarat-mujizat yang tidak senang, kalau kamu senang sama pengurus di sini, kok sibuk nggak orang itu, kamu bilang itu sibuk, bagi yang tidak senang, dia bilang itu itu, kamu senang seseorang, kamu ingin berpengaruh di sini, wah serius, kamu ingin berpengaruh di sini, tapi kalau yang tidak senang, serai ini memang, jadi sebetulnya, faktanya sama, faktanya sama, orang lemah lengkut, katanya yang senang lemah lengkut, ya kan, bagi yang tidak senang, kak tegas, kak tegas, banyak, banyak kalau presiden yang sama, tapi bagi kurus, bilang, kak tegas, kak tegas, tapi bagi yang tegas, bagi kurus, sekarang, nah, dirinya seperti ini, nah, makanya, para nabi itu tidak tahu, jangan dengan rutin, karena kalau juga rutin pun, mereka akan bilang, Allah Allah, Allah, makanya kembali ke tema itu, makanya, kuatkan pemahaman ayat mukhamat, sekuat-kuat, ya tadi, misalnya kamu iman sama, melihatnya mulit, ketika, terus nyawa, melihat hati, melihat runtah, coba, sistem yang ada dalam tubuh rewan, supaya apa, jadi, saat, contohkan paling gampang itu, nyamuk, nyamuk itu sudah kecil, punya alat kelamin, lalu, kumatnya seberapa, dan nyamuk, jantungnya juga punya, punya, kacamanya puman, jantungnya sudah kecil, lalu kumatnya itu, seberapa, kuman sendiri punya organ, lalu organnya kuman itu seberapa, itu lebih dari pertunjukan kudro, yang kita tidak akan mampu siapapun, ilmuwan siapapun, tidak mampu, tapi, nunggu kudro itu, malekat datang dari, makanya, sudah ya itu kok gak, berarti iman sudah ya, iman kita normal ya, normal, enggak minta ayat-ayat, enggak, sudah normal ya, enggak, jadi wali mulai sekarang ya, jangan matikan dulu, jangan matikan dulu, karena mananya wali itu, saya sering cinta kekang-kang di pondok, jadi wali itu gampang, ada wali gak, jadul kok dejelan, itu yang perlu kamu tidur, enggak, enggak levelnya, wali gak yang kak sewa, kak sewa itu, kak sewa itu, kalau yang benar-benar di back, waras itu kak sewa, kalau enggak, al-muminnya wali itu, ya, berlumuminin, wali itu maknanya, jadi, berlumumin, sabin sabin, wali itu, kalau yang maknanya, kalau ada protes, di mana, wali itu, berlumumin, wali itu, sabin sabin, wali itu, wali itu, Banyak orang yang rumah tanah yatim benar-benar Wali, yatim, mana yang berkongsi nyatini Kamu punya anak perempuan, kamu jadi apa? Wali, mana yang menanggung, yang menyayang perempuan Kalau kamu tidak bilang wali gue, bukan wali Karena yang bisa nyatini Ternyata berarti gue itu teman-teman Barang-barangnya itu bagi kaki Barang-barangnya itu sangat baik Barang-barangnya itu juga ada Yang nunggu keboden-boden ya Kurang-kurang soleh ya orang yang percaya Salam tabla, sikirab, barukai, alhamdulillah Karena saking sayangnya ibu Ini penting salutar agar ya Jadi syarat utama jadi wali adalah terbiasa mengaitkan semua kejadian bila luah Hanya dengan hawa suara dulu Maka para wali, para nabi pun setenang-tenang Meskipun secara adat tidak mungkin Karena yang mengatakan tidak mungkin itu adat Bukan fukmu Ya yang mengatakan tidak mungkin itu adat Tapi bukan fukmu Makanya kata Abu Hamid Khantin itu dalam sebuah karangannya bilang begini Ketika biji, biji pohon asam misalnya Si awal ilmarroh Belum pernah ada biji asam kemudian Laya menjadi asam besar Yang nanti selalu besar kita berat terkirung Dan kamu bilang, si awal ilmarroh Belum pernah terjadi Biji ini suatu saat besar Kemudian sangking besar Sampai saya saja tidak bisa merangkut Adakah itu pertama kali kamu katakan Orang percaya tidak Tidak percaya Masa barang kecil ini nanti jadi besar Tidak percaya Tapi setelah beratus-ratus tahun Kemudian biji asam itu bisa jadi pohon besar Orang bilang mungkin Iya kan Pertanyaannya Ketika bilang mungkin Apa mereka itu menciptakan? Tidak kan? Jadi bilang mungkin tidak Itu sejauh mana sering melihat Kan itu saja Kalau sering melihat kejadian itu dikatakan Mungkin Kalau tidak pernah Mengatakan mohon Tapi dalam ilmu talbit mana ada seperti itu Yang tidak sering terjadi pun Kalau mengendaki pun Sebab itu kita tetap percaya Wujudnya makhluk-makhluk baik Bagaimana makhluk yang tidak Bersama apa Bagaimana makhluk-makhluk Bagaimana makhluk-makhluk Bagaimana makhluk-makhluk Bagaimana makhluk Bagaimana makhluk Kita percaya Karena bagi Allah yang tidak mungkin Dalam kegaman kudrohnya Misalnya Nabi Mekrah ke langit Hanya butuh waktu sekian menit Secara ternyata tidak mungkin Tapi dalam kudroh Tuhan itu mungkin Karena yang kita katakan Mungkin tidak mungkin Semuanya didiktinya Oleh hukum hati Tetapi didiktinya Oleh hukum hati Dan ketika mungkin Tapi pun sebetulnya Yang menjadi mungkin Itu bukan karena kita Mengatakan mungkin Karena tetap kudrohnya Allah Saat ayam kecil jadi besar Telur jadi ayam Kamu katakan mungkin Memang yang menjadikan itu Mungkin kamu Atau kudrohnya Allah Ketika telur jadi ayam Kudrohnya Allah Kudrohnya Allah Berarti ilatul hukum Yang sebenarnya Adalah kudroh Tuhan Bukan vonis kita Kalau itu Mungkin Ternyata Bukan 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 Ternyata Bukan 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 Jadi kalau wilayah semuanya tidak aman, kalau ilmu yang seperti ini mungkin tidak aman, tapi kata turinya cukup paham Ini penting saya utarakan, sehingga Allah itu berkali-kali menghentikan Karena Allah itu juga punya gengsi, kalau dalam bahasa kohiro, kohiro atau bahasa asir dan asir Awal itu punya gengsi, begini gengsi nyamuk, saya bikin nyamuk, itu pertunjukan kudraw saya, saya bikin gunung, bikin manget bumi, semua adalah pertunjukan kudraw saya Kemudian ada orang minta ayat yang aneh-aneh untuk iman, misalnya minta tadi Kata orang pake apa? Kata orang pake apa? Itu permintaannya kan yang aneh-aneh Rasulullah sempat kepikiran Ya Allah bagi engkau itu kan mudah, dega lagi turuti saja Tapi Allah tersinggup Kata Allah Faih istatwa taan tabtadiyanafakonjil ardi Ausul laman jisama fattab biya umdiaya Muhammad apa? Saya Tuhan jujur menuruti permintaan mereka Mungkudraw saya, pertunjukan saya mereka gak iman, sekarang minta anak-anak Ya tapi turuti saja ya Allah itu kan mudah bagi engkau Yang kepengen menuruti itu kamu Ya kamu saja yang bikin Ya gak bisa ya pak saya itu Karena Allah tersinggupu Kudrawanya sudah dipertokokan kaya itu kok tetap anak-anak Makanya kita harus suruh Memohon supaya itu disembahkani karena Untuk Nabi sangat ingin mereka Maka tau gimana? Pak ini istatwa taan tabtadiyanafakonjil ardi Apakah tujalan menurut suhubuni? Pak? Pak ini istatwa taan tabtadiyanafakonjil ardi Al-Sulamah Besar Atau kamu bikin tangga tabtadiyanafakonjil ardi Akhirnya Nabi ya sudah Matinya Akhirnya Nabi sempat Sorok basa pasuran sempat agak-agak memohonjil Ini agak bantah Tapi sama Tuhan dibasakan bantah anak manusia Tapi dulu Nabi Musa kan punya kontak Tetap sakti Dan saya itu jadi Nabi agak-agak punya kontak Kalau kalian juga kira-kira punya kontak Jumur Tapi kata awam Awam jawabnya dia sederhana Kamu tahu sejarahnya Musa dan Harum? Ya tahu ya Gimana komentar kamu Kamu Sikroni Tadol Wakalu Inna Bukulim Zaman Musa Harum dengan Muji Satong Apa semua orang itu iman? Jawab Enggak Jadi kayaknya Mereka Muhammad Tadol Nabi Orangnya Tepat 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 makanya kalau kamu jadi kiai di zaman akhir-akhir saja sepede-pede ada orang, oh iya saya rakohi zaman basim, asari, rakohi zaman besuafit rakohi zaman favorit, segi, barnawi memangnya zaman beliau-beliau mempastrukan cuma kakbet, sholai kakbet, sudah cukup memangnya zaman basim, mau sholai kakbet, mau beli, itu hanya sama saja cuma orang sekarang kalau jadi kiai, tidak payah, dia sekarang tidak payah beresim kamu tenang saja, zaman basim tidak semua orang itu sama saja tapi gaya-gaya nantok, kita ditutup seperti apa memangnya zaman basim, orang yang mana itu sama, ketika Rasulullah Muhammad ditutup kayak Nabi Musa oleh kaumnya apa, zaman Nabi Musa, orang yang mana semua, tidak cukup makanya Allah bilang, awalnya 25, urtian Musa coba zaman kiai kiai kuno, oh iya saya kira apa kiai kiai kuno, kiai kuno dicintai masyarakat makanya TKI itu zaman sekarang, zaman kuno kan akhirnya kalau masyarakat menurut itu, kok tak anjut apa, tak anjut, suara tak anjut ya ini harus jadi pengalaman kita makanya Allah tidak tertarik, mendatangkan pejilat lagi tidak tertarik makanya kata Allah, bapak-bapak anak-anak anjut suwabila ayati illa akan keadaan bagian Allah saya itu bisa saja mengeluarkan mucizat yang mengalami saya dan mengeluarkan mucizat, faktanya adalah yang dulu saya keluarkan, toh akhirnya tetap keadaan bagian Allah, lu tetap hidus buktinya, wa'atiin, aslamu dan tamu ketika kaumnya nabi sholai minta untang, keluar dari batu setelah itu keluar, mereka komentar itu sih gaya dan sebenarnya Rasulullah juga minta lagi mucizat tapi tentu bertepatannya yang mucizat paling besar adalah Allah caranya berpikir ya kaya saya tadi kenapa Qur'an itu jadi mucizat? andai kan orang berpikir kandungannya Qur'an orang kafir sekali itu pasti iman dan hingga detik ini pun orang-orang kafir itu ngakui zaman Abu Jali yang ngakui, zaman Abu Lahab itu ngakui semua orang kafir zaman Abu itu ngakui kalau Qur'an itu cuma ini sosial, ini rahanah publik ini kita-kita ini kan parahnya Muhammad kalau iman kan jadi anak bulan tidak tahu jika orang ngejetin jika orang ngejetin sekarang padahal nabi yang ngarak bunyurah jika orang ngejetin sekarang gengsi, karena mereka pernah sepokok iman efek dari iman kan dari ketua menjadi anak bulan makanya kata Allah khasad dan bin enti ambisi imni kakima tak bayi yana lah umul orang kafir itu sifatnya keren kalau tidak keren gimana? orang kafir itu sifatnya Allah tak bayi yana lah umul kebenaran bagi mereka itu cuma kalau mau iman nggak mau karena khasad dan bin enti ambisi imni tapi sebenarnya mereka apa? jadi anak bulan jelas sekali kalau Muhammad benar berbicara kalau kita tanya kenapa kamu dapat jangkaman? maka ada anak bulan ya nggak pernah berbicara dia tak pernah hibat ya kenapa ada iman? kasihan buat jadi anak bulan makanya kayak konsek-konsek pilpres, pilgun, biar si tuluran itu sebetulnya ekonomi ya kan jadi anak gue ya kan jadi anak gue coba misalnya kamu jadi penurus kan posisi penhasil anak gue dilhasil buat diri itu kan nggak enak jadi makhluk beli itu kan nggak enak nah sampai sebagian ayat penerangan gini kata Allah kata Allah kata Allah Muhammad saat Allah itu susah atas komentar-komentar mereka ketahui Muhammad mereka tuh nggak pernah lihat dia menyesatkan kamu karena kebenaran itu kaki-kaki teman-teman tak diri-tandai bukti kalau lama dulu sederhana dalam terserian bukti kalau lama dulu itu kalau makan makan satu piring otos kenyang itu itu alhamdulillah ya Allah ternyata satu piring sedapetan ngapain saya buka korupsi buka macam-macam kalau istri saya satu hari di abad satu pintal itu saya harus korupsi karena ini kayak poro ijo itu artinya gitu kamu kenyang nggak makan satu piring? berarti satu hari kan kita bulu satu piring itu kan kalau dibangkat baru berapa ya? habisnya baru dua ribu, tiga ribu ngapain itu korupsi orang satu piring sudah benar kalau dulu misalnya mau pergi kok seneng itu ya apa ternyata untuk seneng itu cukup kopi satu cangkir kenapa untuk seneng saya jadi presiden jadi menteri jadi gubernur cik gobloknya saya itu seneng saja kebanyak cara mau kopi ya seneng ya kalau kira-kira cangkrok bisa kopi sudah seneng jadi orang dulu itu biasa mau manage healthy tapi bisa seneng dengan hal-hal yang murah justru itu mereka bahaginya pada ulang mati yang pagi itu datang ke dunia kewatu yang besar setelah dibatuh yang besar dia bilang gini eh lalu dia bilang gini enaknya jadi dirum ngomong-ngomong 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 berarti saya di atas raksa raja presiden masih datuk saya ngomong protokol yang presiden ya nggak presiden itu pengatur apa diatur sebenarnya diatur cara pakaian diatur jengkelnya diatur semuanya diatur enak kan segera enak segera enak segera bangun tidur ngomong-ngomong 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 Kamu boleh niru, tapi hanya orang niru itu tidak bisa jadi wali, karena ada insya itu sendiri. Tapi ya tidak apa-apa, latihan mata sahabat di bawah-bawah. Aku beritahu, ya Allah, kenapa saya bisa makan? Kalau saya dikasih makan orang yang membutuhkan tenaga saya itu biasa. Ini engkau. Dan yang tidak butuh siapa-siapa mengkasih semua beri. Seorang majikan dan bajing karyawan itu keren. Karena dia butuh tenaganya, sehingga dia mau keren. Ya enggak? Kan, enggak keren. Seorang bapak ngasih anaknya juga enggak keren. Dia butuh kasih sayangnya anak. Butuh hiburan dengan anak-anak. Maka dia menggaya. Tapi engkau, ya Allah, engkau itu tersing al-rohni, umatlah. Tapi enggak butuh hati. Harusnya engkau itu enggak butuh saya. Bahkan sama anak-anak matamu enggak urusan pokok itu enggak butuh kita semua. Allah butuh kita enggak? Enggak. Enggak. Sangat sekali. Loh kok enggak butuh kok tetap ngasih makan kita. Betapa baiknya kamu enggak butuh kok ngasih. Itu satu sifat maker yang diterangkan. Abiasi Tuhan. Keren-keren itu dia jadi malu. Ya. Kalau kamu enggak. Merasa super Allah itu kalau maksudnya benar. Ya. Tapi sudah ada bakat wali. Nabi Ibrahim pertama diangkat jadi kawalitur Rahman. Ya. 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 Ya Allah saya ini susah sekarang. Berat sebaik engkau. Berat sepenting engkau. Berat sepenting engkau. Kemudian yang menyembah hanya saya. Ini apa-apa. Malusnya itu gila semua. Bicak semua. Berat sepenting engkau diterangkan. Yang menyembah hanya saya. Jadi saking cintanya sama Allah. Dia enggak terima. Tahu-tahu sebaik Allah. Kemudian yang ngakui hanya dia. Tahu. Harusnya semua orang ngakui. Tahu-tahu itu Tuhan. Dan coba kamu misalnya punya pacar. Kemudian orang lain bilang itu jelek. Mantau enggak. Maksud itu pacar kamu. Mantau enggak. Kamu punya alim alamat. Terus orang lain bilang. Gok-gok. Terima enggak. Kita kalau mencintai sesuatu. Pasti ingin orang lain mencintai. Ya enggak. Kamu punya calon presiden. Menurut kamu menang. Orang lain ngambil tawas. Terima enggak. Gak misalnya. Enggak kan. Gak. 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 Nah sekarang. Kamu pernah cinta Allah kayak Nabi Baru. Allah itu Tuhan enggak. Tuhan enggak. Keren enggak. Kemudian orang lain enggak ngakui. Kamu tersinggung enggak. Kalau kamu normal. Tersinggung. Tuhan enggak. Itu Nabi Ibrahim. Yang pun aja itu bilang gitu. Innahullah yang sumuniyahu. Allah aro'ahadhan sil'adhi. Akih di bawah. Saya ini susah sekalian. Gak sebaik engkau. Gak seperti engkau. Gak seperti engkau. Kemudian yang menembah hanya saya. Ini apa-apa. Dan ibarat kamu punya hati. Kamu punya hati. Kamu punya hati. Tapi semua orang. Oh bila jelek. Saya enggak terima. Tapi harus ditobatkan. Yang bilang. Ditobatkan. Dipaksa. Untuk bilang itu. Tapi kalau dalam kotak itu. Yang salahkan kamu. Sebenarnya kamu saja yang gila. Jadi maha batul awliya. Maha batul sulaha. Maha batul amliya. Itu muat ya. Akhirnya Nabi Ibrahim. Karena resah. Resah. Tuhan sepenting itu. Sebaik itu. Setok itu. Kemudian yang menyembahnya dia. Akhirnya Allah kasihan. Ini orang mencintai sampai segitunya. Makanya semua Nabi. Wakib tablet. Wakib menyampaikan. Kedidayaan Tuhan. Kedudarannya Tuhan. Supaya semua orang mengakui. Oppos panu. Apakah yang dikatakan iman. Altecron. Bila. Masa apa? Altecron. Ngakui eksistensi. Oppos. Akhirnya terus. Bonusnya apa? Ibrahim. Kamu tenang saja. Kata siapa yang menyembah saya. Kamu dong. Setahu saya gitu ya. Terus Nabi Ibrahim. Diterbangkan ke alam-alaku. Kemana? Alam-alaku. Ditujuh pamador. Ratusan mungkin dilihatkan malam. Semuanya sudut. Kadang semuanya lukuh. Ada yang semuanya berdiri. Pak kata saya. Nabi Ibrahim. Barusan menjawab. Ternyata. Betul yang gini. 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 Diterbangkan alam-alak. Betul yang visually naluri. Ebrahim. Tersamanya. Kami wahi 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 wabarakat. Kenapa? Mungkin. Nanti mereka muntin. Saking cintanya. Sayang. Diterima. Karena orang yang lu. Ya. Tidak cinta, Allah punis, dimana-mana orang senang itu Itu komitmennya memberi, bukan mendapatnya Disini orang lain salah, ini yang mendapatkan Ini apa-apa Itu separah Itu kamu kan Itu kamu kan Itu kalau ngerikan terus, itu yang sini-sini itu gak cek wali Ya sudah tahu ya logika Kenapa hati-hati kan Tidak ada nabi kecuali punya ayat Yang karena ayat itu orang lain menjadi iman Tapi kata Rasulullah, aku ayat itu hanya Qur'an Dan saya berharap dengan ayat Qur'an itu Saya adalah orang terbetulnya diikuti Di hari ini Yang paling hanya diikuti Orang mungkin Sekarang sampaikan tangan Tongkat Nabi Musa sekarang di musim Turgi Itu berlibatnya apa? Jadi tonton Tapi kalau mengajikan Qur'an Orang kabir Mengkaji orang orientalis Mengkaji orang apa? Saya ada besen-besennya cerita begini Kita kan tak walaikaranya Jadi wali Jadi orang alim yang luar jalur keren Bukan jalur jubut Nanti kalau walinya amatir Ya tadi wali waw Mungkin bisa akhir Tidak nanti manangin Jadi kalau Saya berkodir ya wali waw Makasih ya waw Kalau kamu tadi Jubeh bingungnya Jubeh bin Haji Dulu orang terkena panggung satogi Munya anak mukbang Munya anak Jubeh Jubeh itu terdapat-terdapatnya orang Arab Dia menjadi delegasi Untuk negosiasi Pembebasan Astrobatrin Tawanan perang apa? Jadi dia datang Karena di antara kesemakatan adalah Kita tahu kan perang bedar Menang siapa? Menang bersuwa Dan itu yang orang kabir Tokoh-tokoh ditawan Bahasaranya Pak Asrobatrin Ya kita tahu kan Asir Asrobatrin Tak pada Masaranya Pak Asirobatin Masaranya Pak Asirobatin Iya Masaranya Pak Asirobatin Pokoknya Margo itu jamannya apa, Alimahansayakununginkum Margo, berarti terjemahnya gimana, Allah tahu bahwa diantara kalian nanti kalau terlalu banyak ibadah banyak yang apa, Ashram Badrin itu ketika mau ditebus sama juga binatil tadi, dia kafir se-kafir-kafirnya, tapi jadahnya bukan aku. Ya kira-kira di NFM agak nihilisem, agak PKI, cuma di Arab ya komunis, inya kan Indonesia, berarti aku PKA, Partai Komunis Arab, kira-kira gitu. Setelah datang, lalang Nabi itu surat mahrib, baca surat waktur, 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 waktur. Juga itu sudah kaget, ini awal ayat sudah mengundak, lama-lama ketika Allah mulai bilang, Kalau alam raya ini tanpa pencipta, lalu kita diajak bergabar-gabar. Jadi amkuliku, silahkan kamu yakini alam ini tanpa Tuhan atau tanpa pencipta. Ya sudah, gak apa-apa. Yakin saja kalau alam ini tanpa pencipta. Tapi konsekuensinya harus bergabar-gabar. Bapak ada makhluk tapi tanpa pencipta. Atau begini, amhumul kholikun, gak apa-apa. Kata Allah, saya ada Tuhan, gak apa-apa. Tapi kamu harus siap jadi Tuhan. Dan syarat saya jadi Tuhan, kamu harus merasa pencipta langit dan bumi. Amkulakus sama waktur waktur waktur. Tapi kalian tak status tanpa pencipta langit dan bumi, kalian juga gak mau. Karena kamu juga tidak mencintai kalau kamu jatuh anak-an. Pokoknya sama Allah, dia bombai. Kata Allah, gak apa-apa. Saya ada Tuhan. Tapi kamu harus yakin. Kalau kalian Tuhan, kamu harus punya rebutasi bikin anak-an. Dan kamu pasti gak ngaku itu. Amkulikun yurwayri seyit amhumul. Amkulakus sama waktur 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 waktur. Jepir gak kuat, dicari lah. Ya Muhammad, makar tali akni nasi Allah, entek makar tali khusus, mana ini? Karena menikahnya gini, alam raya ini kadung mawujud. Ya, alam raya ini kadung mawujud. Sesuatu yang mawujud, kemudian kamu rupuskan. Sabakol lalikal alam adam. Sebelum alami yang ada ketiadaan. Berarti kamu mengatakan apa? Ketiadaan, pencipta keadaan. Betul gak? Al-adam. Sesuatu yang gak ada, ya seluku mawujudak. Kalau sebelum alam ini adalah nihilisem sesuatu yang gak ada, berarti statusnya gimana? Ketiadaan, menciptakan sesuatu yang ada. Anak gak pikirkan? Anak apa bendeng? Oh bendeng, karena semua. Dimana-mana barang gak ada, itu gak berstatus yu asir. Memberi bekas. Al-adamullah, ya suhu usi'i anwala, ya suhu usi'i anwala, kata-kata. Mujudnya ada. Berarti kalau alam ini kadung ada, penciptanya mawujud atau ada. Berhubung menciptakan, mawujudnya harus bersifat super. Mawujud super itu oleh agama sebut wajibil. Clear kan? Makanya kata juga, sudah mengamati masa tentang akal saya. Ya tapi tradisialnya dibondok-bondok, ada-ada ayat seperti ini, gak tahu kan? Jangan terkenal ya, wamin ayah di kolak-kolak. Sampai saya itu mulai kecil, sampai sekarang itu gak bisa, pinter kata-kata. Kalau orang mati ya, sebetulnya nafsin dari waktu itu, kalau orang kakwe ini suami nari yang dia, apalagi itu. Itu Jibril pasti gak cima, kok rancas jadi dua ini. Karena perasaan Jibril, menurutkan ayat 37, tapi jadi dua ini kayak gitu. Sebetulnya kalau kamu pakai ayat-ayat mati ya seperti itu, pasti jerdas. Banyak orang kasih menjadi iman, kok ada iman gimana? Allah kalau sudah menantap, itu fairnya kayak apa? Fair, fair, fair. Kalau, ya itu lama, gak kulah. Kamu sama Allah, kan kekulah saya sendiri. Itu Allah sampe gitikan diri, di akal surat aku, misalnya. Enggak apa-apa, saya gak Tuhan gak apa-apa, tapi yang kamu Tuhan, kamu tunjukkan. Ketika aku bikin aneh dan bumi itu, kurun apa? Sudah, gak apa-apa orang bisa main satu-satu, satu aja gak apa-apa. Kata aku, ala itu, ma'adat mati, aneh dan bumi. Enggak apa-apa, mereka kamu Tuhan, kamu tunjukkan. Tapi tunjukkan kontribusi mereka ketika aku menciptakan aneh dan bumi. Apa itu? Coba, kata orang kapir, Isa itu lahir gimana? Di bumi, kan? Kok enak lahirnya di bumi, kok? Tahu-tahu menemani bumi, dulu mana Isa sama bumi? Kok enak lahirnya menjadi Tuhan? Jadi, jenazah susahnya bukan main, ini lahirnya menjadi Tuhan. Tuh, dia apa? Makanya Allah bertanya, gak apa-apa, Isa kalau mengatakan Tuhan itu gak apa-apa. Tapi, Dutih, kan dia itu menciptakan bumi. Ini kok gak Isa ketika bumi di cerita itu? Enggak, dia lahirnya itu. Kayak apa punya Allah? Kata Allah harus ditunjukkan ke saya, prestasi mereka, Mada telah kumil al-arbi. Prestasinya apa? Amlah usir fungsi sama mereka. Dan kalau kamu gak percaya kitab sama Mami, kitab Quran, kitab Torah, tinjir, gak apa-apa, kata Allah. Itu nih kita bingkau beli aja. Al-Assal, lo timina al-min, ingkau bingkau, so, jenis. Gak apa-apa. Kamu buktikan punya kitab tanjina. Dan bandingan dengan Quran. Gak apa-apa, buktikan. Ternyata apa, pengarahnya stres. Kadang kitab sastra, pengarahnya pelangun, kelas budak. Jadi orang itu pesan. Tapi ayat-ayat gini kadang gak populer, itu bisa benar. Makanya kadang imannya ada kuat. Sehingga kan militan gak pakai, jadi wali, jadi cukup. Karena ayat-ayat seperti itu, tidak berdua. Saya militan setengah jam, sama-sama semalam. Itu mungkin keren saya. Karena aku masih militan. Sehingga saya meskipun militan sebentar, gak jadi cukup. Karena ya itu tadi, tawasannya benar. Jadi Allah itu kawan rambat itu semuanya. Nah, sangking mudanya sampai orang kabir pun ikhron. Kalau Quran itu gak tertanggung. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau saya disini, misalnya baca musya lima atau musya lama? Biasanya, jemung-jemung. Saya pakai patah. Saya sudah ikut musya lama. Ikut korum. Ikut-ikut mayoritas. Ikut yang di atas 50% ikut mayoritas. Begini. Ada yang baca musya lima? Tapi ada yang baca teman. Jangan lumayan. Begini, saya beri contoh. Musya lama itu dikontrak orang kabin untuk menandingi korum. Menandingi koran, ya bagi sastraannya, gak mati-mati. Dan dia karena gak baki rok koran. Sebenarnya dene ngerti. Tapi, jengit di order, ya oke. Terus dia itu ingin-ingin gini. Yang penting koran itu, akhirnya sama. Kalau bel-bel semua. Kalau tak. Dia merupakan bahwa yang penting di koran itu kualitas mana. Sehingga ketika dia baca. Yang penting di koran itu. Ini perempuan-perempuan yang tanam padi. Selagi tanam, Palka rasyidati khasda. Ini perempuan-perempuan yang memanen. Khasda itu maknanya memanen. balko, biza, tihubza kemudian bumi perempuan-perempuan yang ditiru terus hanya apa? kalau umat itu bumi perempuan-perempuan yang muntah lah lukmah itu gak tidak makan tapi kok muntah kata yang harus bergini sudah berhenti ini kegedengan apalagi karena ketidakmukuhannya itu terlalu bandingkan dengan Quran orang kanser itu kan rata-rata ya orang Arab dia tahu betul tingkat balap demi kekuatan atom garroh itu maknanya atom kalau atom kurang kecil itu partikel atom kata maknanya darroh itu gak kekuatan terkecil demi kekuatan atom kekuatan atom mahabisah makanya falhamil hati mikro kekuatan ini yang nanti bisa mengantuk apa saja mulai pesawat, mulai demologi pasti lebatkan atom kemudian kekuatan ini bisa megerakkan apa saja falqas, si madi, al-lur mungkin bisa mengatur disurusi kemana saja judul langkamer itu tahu malah itu gak tertanding lah misalnya lama hanya mikir notnya seksik tapi jadinya tema tentang penanam bagi pemanen itu itu kamu bikin roti kemudian penguntap dia gak bilang fal ati lati akhirnya kami fal laki mati jadi laki mati yang pesen saja kecewa karena gak mau tunya saya pernah, saya itu di bekerja itu teman sama pakar geologi pakar geologi ahli bumbar dia profesornya karena lo istri itu bangganya bukan main tapi ketika dia pernah melayakan dalam satu acara seminat saya bilang gini, bapak kalau punya nomoran kembali bisa bilang, wal art tidak distorted ini memang, datu itu gak anekah hati misalnya ada perempuan punya hati datu malin apa? pemilik hati kalau dia nanti datu jangan lupa datu itu pemilik pemilik yang permanen beda dengan sosibah itu pemilik yang bisa kakdol kalau datu itu lebih permanen dan apa menciptakan bumi apa? wal arti lah arti sobat bumi itu memang dekatan sobatan kamu ngacakan pakar buat mananya saja itu memang potensi demi dia sampai tadi benernyata di Qur'an banyak banyak ya saya lakuk maka meskipun alam ini baik-baik saja sabang lagi meskipun alam ini baik-baik saja sama Allah kamu disuruh bayangkan bahwa alam ini setiap saat bisa lirik faksa kata Allah fa'idah iya tamu a'amin teman fissamah ayak sifabikumun a'amin teman fissamah ayusila alihum fassibah jumlah ulang sama Allah surat abad kenapa kamu merasa aman di bumi misalkan saja bumi ini terliwisasi tamu itu melumat karena bumi ini konstruksinya sama Allah dibikin dari barang-barang yang gampang melumat di bawah ada magma kemudian ada caganan timah caganan amasat meskipun sekarang dia tanya baik-baik saja tapi sama Allah di desain untuk gampang nanti anjur anjur pahidah iya tamu bisa melumat wal arti da'ati sobat potensinya ada dan bumi dibikin Allah itu mungkin arti kitokmu tajawira dibikin patah-patah makanya potensinya bumi itu jadi kalau bumi baik-baik saja itu karena kebaikan Allah bukan karena konstruksi bumi baik-baik saja maka orang yang tahu koran seperti ini pasti punya ketakutan makanya dengan mayat cowok nanti berdiri meskipun dunia baik-baik saja sekarang air gampang tapi kata Allah bagaimana? tul aro'aikum min asbah hama utum tul aro'aikum min asbah hama utum tul aro'aikum yaitu bisa saja air yang sekarang baik-baik saja sama Allah di takut kemudian gila setelah dunia makanya kata Nabi kalau ingin mati terus mempunyai mati disuruh baca serata Allah karena disuruh tabal itu kita akan mengukur keimanan kita amin teman bisa amin teman bisa misalnya sekarang kita baik-baik saja bisa makan bisa minum tapi kata Allah bagaimana? aman dan adil 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 yang sibuk peminta misalkan Allah sekarang nasih istri kamu kalau sudah tidak mau Allah oh tidak mungkin orang kaya raya tidak mungkin jadi bangku terus sekarang saya tanya orang kaya raya itu tidak makan dimakan tujuh turunan tidak habis dimakan tujuh turunan artinya orang kaya bisa apa juga? makan kan? sudah tidak habis karena berasnya banyak untuk menciptakan tidak makan Allah gampang saja dibikin setruk selesai ya enggak? tapi kadang kita ini bodoh tidak mungkin dia akan makan sawahnya saja berita-berita sampai oleh gendal sudah tidak boleh berita memangnya kalau sawahnya banyak bisa makan kalau dia dibikin sawah setruk mau apa itu? sama misalnya orang kaya kalau perempuan saja gampang kalau dipilih om lontai mau apa? tampan saja kalau Allah mau menalakan itu bikin buka tangan alim tidak boleh mau dihujungan alimnya kalau sudah dipilih oh gimana itu? tampan saja itu Allah di surat tabar mengingatkan sekian kemungkinan Amin bukan bisa apa kamu merasa aman merasa gini potensi bumi itu termasuk ayah si batik umul dan itu bisa tamul bisa merenung jadi ibarat bumi itu saya bayangkan kayak kubut lemaskan di atasnya ada maras ada budang-budang yang keras ke lingkungan bumi dan setelah jatuh makanya kiamat saya pernah ditanya sama pak kajiologi pak bak kenapa kiamat itu hanya buka waktu satu detik wama amur saat di ilang dalam bahasa Allah kok enggak butuh lama ini kan butuh proses menghancurkan bumi sebesar ini kan butuh proses kata saya kamu percaya kalau saya jawab ya pak takkan bahkan gini ini kerupuk kerupuk kamu bingung hancurnya butuh lama yang keong kerupuk hancurnya pakai hancurnya butuh lama hancurnya butuh lama untung yang tanya itu semua maras sama bumi itu besar mana besar maras berlipat-lipat baik kan bumi seketip ini kemudian digodang oleh maras jantungnya apa ngetah ini 3-4 japan enggak ibarat kerupuk dibigul dibigul itu butuh berapa menit apa setelah nah di sekeliling bumi ini beberapa pelanet yang akbaru akbaru milau arp dan itu nanti yang datang untuk membigul tidak tahu kamu menang tidak apa nonton tidak tahu artinya artinya kalau kamu ngaji Qur'an seperti itu apa menurut saya dihidang-hidang dihidang 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 sorry karena apa pakai nama duqqo bin al akbaru milau karena sesuatu yang dipakai menggodang bumi itu akbaru milau itu kan garam tolur kamu hasilkan pakai godang atau pakai palu itu enggak butuh waktu lama sama bumi itu sebenarnya kita coba kalau datang gimana bumi itu sama telur sama kuat mana kalau dibanding marus kok kuat gimana coba Jawa itu masih kuat berapa puluh tahun nanti gak ada datang coba di bawah kita yang ada makmada ini itu kemudian jadi memang potensinya ngantung untuk kan sekarang dia mau kena bangunan bangunan aja paling penting efeknya masih sekian ratus tahun tapi kalau yang jatuh itu marus bumi itu kuatnya gimana gak kuat sama sekali ini kerompongan di bawah ada btm semua dan semuanya bisa jadi alat peng rusak jadi yang dikandung bumi itu semuanya energi peng rusak apa pembaik peng rusak bila sudah gitu digodang sama mar selesai kan makanya kalau penghibasori Allah normalnya memang cepat jadi agak ini Masya Allah jadi kurang kelihatan buat gue ya 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 gue segera karena tadi kadang-kadang pengkaji aku 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 orang sudah di jimat setahun sokaknya tidak aleh-malih sekarang enggak? wah ya gampang lo risiko yang nasibnya bulu itu surat rok kalau diorang mati enggak mati mati seperti itu itu kok udah mikir kalau mati betul secara kekeh biang hotel lah bangga apa statusnya hotel sama senerai nanti bunuh kan dimasak ini pembunuh dengan alat surat rok kamu mau jadi pembunuh dengan alat surat enggak usah ya kalau darah mati biarin aja pun bah tenang mau, cuma kalau surat rok pun bah santai mau ya kalau mau mati mati aja lah jangan halibatkan saya Raya buat orang sekarang Nah makanya seperti ayat-ayat muhajar itu Ayat-ayat tersebut itu harus kita pelajari lagi Karena itu yang menjadi kecerdasan Yang menjadi kecerdasan Dirupakan Habib itu terdah-terdas Logikanya itu terdah-terdas Diajari sama Allah Kul aro'aita kum kul aro'aita Itu diperlihatkan sama Allah Sehingga ketika ayat-ayat ke Tuhan Seperti tadi Sebagian ayat di surat kami apa Ma asyadu khalpas sama awal Diwala khaltoh anjusis Pokan Tuhan kan itu gimana Apa pernah kamu bersaksi Bahwa mereka itu menciptakan Namit dan bumi bahkan mereka Tidak bisa menciptakan dirinya Sama tak ceritanya Fir'aun itu kaumnya menjadi iman Penasihatnya itu gara-gara debat kecil Kamu kira karena debat? Tidak kan debat kecil Fir'aun itu dibatkan sama Nabi Musa Disaksikan cara punggalan Pertama pertanyaannya Fir'aun gini Musa katanya kamu jadi Rasulnya Rasulnya siapa? Rasulnya Tuhan Kata Fir'aun gini Lalu Tuhan itu siapa? Yang Tuhan ini langit dan bumi Fir'aun masih bisa kemurut Saya jalan-jalan kemana-mana Tuhan kan saya kata Fir'aun Kemana-mana orang mabit saya apa? Pak Tuhan Mereka Mereka dikatakan Tuhan yang efek itu malah sederhana Gini aja Tuhan gua ada yang merugani Nanyang Noyang Itu Sultah Banyu ini Artinya kalau Fir'aun Tuhan Nanyang Noyangnya hidup tanpa Tuhan Tuhan tidak lagi kerangin Ya kan? Makanya tidak Lalu saya hukum Lalu saya buah balik Lalu langsung beriman Sampai mereka tahu Sekiranya saya terasa Oh jadi penginginan Itu penginginan itu Penginginan mendatang mereka Itu baru hanya didupet Jadi di debet itu kadang Adlich Banyu ini Katanya keren yang ada yang memenangkan pertarungan, yang memenangkan malam? roh gulung, wa roh gulung semenjak itu diam-diam mereka ada iman saking imannya ketika ada rapat untuk membunuh Nusa ya, rapat untuk membunuh banyak yang siarat sama Fir'aun makanya wakawara roh gulung mu'in min alih fir'aunah yaktumu iman dan gara-gara yaktumu imanah ketika ada rapat mereka ikut rapat dan keputusan Fir'aunlah, besok Musa tangkap, kita bunuh dibacarkan sama sama menggaulungannya tadi, disambil lagi Musa, Musa innaummal ayaktamiru nabi galiyah ketuluka faksud in nilakaminan masik kita jimala maaf ikut rapat, keputusannya negara mau nangkap kamu, kamu mau dibunuh akulah yuk karena Yesudah iman karena barukan yang dibunuh tadi tapi tetep rapat ya, karena takut gajinya hilang jadi makanya kalau ada biaya agak-agak berli pro pemerintah ya agak pro ya, ya ada sanatnya tapi jangan liru, ya agak-agak ada sanatnya jadi ketuatan juga itu luar biaya dulu orang Yahudi di Medina itu bangga sebagai agama grahmet Nabi Muhammad tentu bangga kata kuncinya adalah kitab ternyata dalam yang mendebat kata kuncinya kitab, pengikut nah orang Yahudi itu gak sadar gak sadar saking bangganya dengan Yahudi dan Nasrani tentu yang Yahudi bangga dengan Yahudi yang Nasrani bangga dengan apa bilang kuning, maka anak Ibrahimu illa Yahudi jadi Ibrahimu gak ada lagi agamanya kecuali apa? Ibrahimu jadi Ibrahim takem pengikut sama Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad ha antumarulahi hajat binti malakum binti binti malakum binti binti malakum binti malakum binti wahai orang Yahudi kamu lihat semua itu jatuhnya inilah inilah hal itu gak inilah sama sekali kenapa kata-kata orang Yahudi kenapa kamu bilang di program ini kamu tahu salahnya gimana? apa Muhammad? Yahudaru benyakpo benesak benyikronik ha yaudah itu benyakpo benesak makanya digujur digujur sama Koran tiba-tiba itu sama dengan bilang Pak Karno itu pengagung Kuan Bahari aneh gak? Pak Karno kan lebih dulu terlibang cucunya Kuan tapi diredaksikan Pak Karno pengagung atau bahasi Masa itu pengagung itu pengagung aneh gak? Pak Gila? kan gak mungkin atau kalau di sana misalnya Baya Subba itu pengagung kan aneh lainnya harus di Dodger sampai malu orang Yahudi ya kan tadi mereka tahu gak? maka Ibrahimu nilai Yahudi ya kan? Ibrahimu gak ada lagi kita tahu agama Yahudi adalah dinisbatkan ke Yahudan tapi dikatakan Ibrahimu itu pengikut itu kan sangat nyata jika di bahasa pengikut khususnya jika kita berbahasa hari ini pengikut khususnya kaya misalnya misalnya dulu di sini berdiri-berdiri di sini Mbah Nawai mengikut Mas Kamin nanti kan? tadi malah itu saya bilang nama sama Mas Kamin nah tapi mbak Baca yang ada orang-orang lain itu ada namanya itu pengikut khususnya makanya kalau orang baca Quran itu ketika Allah bilang Anit api mas nah ini di bahasa gunung catah kemudian mutakhir jadi posisinya pengi jadi kata adik tabe itu kekuatannya mengerti berubuh kanjir nabi apapun di batu mutakhir mutakhir itu patutnya tabe atau magut? tabe, makanya di suwati adik tabe milah dan ibrahimah sementara orang uti saking gobloknya ibrahim itu pengibut ibrahimah yaah al-fi labi malu ma'aji di ibrahimah ayah al-fi btm in al-fi btm ayah al-fi btm ayah al-fi btm ma'ali sallall ibn yaudi biasanya kalau juga kamu ilmiakan itu gak ilmiah sama saya tapi lagi laki ayat-ayat seperti ini itu gak populer kalian pemimpin berapa oslin batut telegif makanya saya ini mau merekursi bicara putih kira-kira santu lalu ini tersebut begini setakat kalau uang bina-bina jadi kita harus belajar Qur'an sehingga kita tahu budaya seperti yang asli taki-bagi sempeteng mukhamat itu sekuat-kuatnya setelah mukhamat itu gampang masalah mutasya karena kita jadi mutasya biat itu kurban tidak penampung saya bagi-bagi anak-anak bercerita yang masalah nikah sekarang saya bercerita masalah ibadah sebagian saya bilang misalnya ada orang bilang Pak Ciri kumaduran itu ada istrinya dua puluh itu kalimat sembuh lima tapi bagi orang yang punya adrenal sigi pasti tahu maknanya dua puluh itu pasti hanya empat perangkatan karena gak mungkin Islam melegalkan di atas empat perangkatan miskipun orang cerita itu loh istrinya dua puluh maknanya yang pernah dinikah sebelumnya dua puluh bukan dapatan kawadidah dua puluh karena orang yang tahu masuk ke pasti gak mungkin kan perangkatan pasti berapa? sekarang di dunia masalah dunia wa mal hayatu dunia ila ma ta'u buruh itu dunia yang apa? itu dunia yang dipakai atabayu wa ta'u wa ta'u wa ta'u wa ta'u dunia yang dipakai unwayo wa ga 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 tapi kalau dunia yang mahal mensuju dina mahal wa ibadah dina mahal wa tirmah dina maka wani mal mata Kamu ibadah gimana di dunia ini. Lalu kamu sifati seguluh itu dunia. Sementara kamu masuk surga, referensinya amal kamu gimana ya di dunia. Kamu dapat terintahnya Allah, referensinya amal kamu gimana di dunia. Orang masuk neraka, kata referensi amal gimana di dunia. Lalu kamu sifati mata ulur. Nah makanya bagi orang yang alem, tak mutasabiah begini. Ya kalau mata ulur, kalau konteknya negatif ya mata ulur. Tapi kalau konteknya yang mahal, suju dina. Mahalu ibadah dina, mahal usikmat dina. Maka dunia ini adalah ni'mal macam. Bagus, ini adalah kesempatan yang luar. Nah ini harus proporsional. Makanya kata Imam Ibn Khaldun, ketika Allah ngerti dunia itu, dunia yang lain. Dan itu lah tulangnya gitu sama. Allah memerintahkan jihad kepada siapa? Memerintahkan kebaikan kepada siapa? Coba sama catanya. Allah memerintahkan kebaikan gak? Yakin? Bohong itu halal atau wajib? Apa haram? Kamu bilang bohong-bohong. Haram-haram. Nah itu kesalahan kamu yang ngaji, ya hati. Bohong itu bisa wajib. Ada pemerkosa, ngejar buruannya kemudian sembunyi di satu tempat. Terus kamu ditanya, Teng, itu apa mudahnya ini? Ayo, wajib bohong apa? Ayo, coba. Haram, wajib bohong. Artinya bohong yang dikatakan haram itu bohong yang apa? Ya kan? Baik, nolong orang itu baik gak? Baik. Ada orang gak tahu apa yang nyadoli kamu antar. Baik. Semuanya itu makanya. Makanya berapa mozal ini, 4 ilmu al-jum. Ilmu yang paling induk itu tempat desa. Semua perintah Al-Qur'an itu bisa legal berdasar ketentuan segit. Karena tadi gua asinu. Baiklah sama orang. Pak, orang yang apa? Yang apa-apa, nolong orang-nolong juga. Semudah ada orang gak tahu dari kamu ke hidup kan. Dari dulu masaknya. Sekarang saya baru. Disuruh baru. Kepada siapa? Bohong, haram, kepadam. Tadi ada kempat rosa buahnya lari, sembunyi. Wah, bodoh ini kudus. Ini perlu duduk. Seringin orang itu. Blok, blok. Nah, makanya semua makna Qur'an untuk bergantung, aturan ceritanya. Makanya ketika ada lagi, Mbak Yirididaw, Tidak, 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 Tidak. Kalau orang tidak ada yang baik, pasti punya pengetahuan yang baik. Karena tanpa sukin kita ada bisa. Apa, kita ada? Ya, bisa. Karena semuanya terukur. Apa, semuanya apa? Misalnya begini, jangan nyatanya. Kalau sholat gulur itu menunggu apa-apa? Ya, kalau di samsi, kan? Kalau habisnya waktu suku. Halu di samsi, habisnya asap. Halu di samsi. Tapi kepada siapa? Dan itu siapa. Coba kitab itu kamu baca di Afrika. Saya juga untuk utara, atau selatan. Kamu nanggap berguluh pembuatan. Kamu ngorek agreg, jadi itu untuk utara. Dia itu, lu langsung. Bumi wukun lengpek, aku lalu di samsi, Ralu saya ngeba. Asal, itu enggak enak. Huru-huru samsi, tiba. Sekingin, irang-irang, enggak buruk terus. Ya enggak? Lama-lama melingkau di samson. Samsonnya enggak ada. Karena kalau baca di kitab. Kita ini, makanya orang Indonesia, anda alim itu agak salah-alama. Kenapa? Kita ini kebetulan di Indonesia itu, diriwati sop tu. Istiwa. Arak sogi ya diriwati sop tu. Sehingga kitab yang dikara di Arak sogi, dibaca di Indonesia itu, yang nilai-nilai. Sama, ada tuh samsi, buruk usamsi, ada jawalus. Cepat kamu bacain, bukit utara, umur-usulahnya. Oh, usamsi. Ini bahasa yang ini, bapak usamsi. Itu kayak anadop di pondok. Ada anadop, tapi mondok, awal-awal mondok. Burunya hilang jahat sini, sedang hilang melihat pintu. Bahaya itu saya cantam, tapi dilihat. Tama-tama bumi yang mantap. Hei, itu anak siapa? Dia jahat-jahat buru, udah antang kelihatan. Habis, aku dulu bohong sih. Ya, kenapa saya bohong? Katanya saya di atas. Lihatlah, di atas-atas. Dia ada anadop, kalau itu contoh, jahat-jahat. Wah itu, dia penganggiat saya. Mana lo jadi, kokong melihat. Nah, itu kayak kamu nanti, terus samsi di pusat-pupat. Makanya kita harus mikir, waktu yang seperti itu, melibatkan samson, mulai turun, jawab, turun, dimana? Dan kontaknya, apa? Ya, makanya ngaji, semua itu diregalkan berdasar pekit. Dan sekarang banyak orang enggak ahli pekit, jadi semoga orang ahli malah, orang retaker malah hukum. Kedilah sepira, gitu gondrong, kesmitos, notikertolah agak. Cepatnya kalau saya ngedong, prong aku akuntas. Malah, terdeng togong. Ini kalau ngodong-ngodong, dilihat jadi orang ahli. Seperti kasih hata di pagi, mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggal. Mubah yang mana? Mubah itu ya enggak seperti itu. Dimana-mana, setiap orang melakukan mubah, pasti ada haram yang ditinggal. Padahal tatu haram, wajib. Berarti kalau mubah, kamu pergi sama teman-teman, ya kan enggak bugem, enggak kelakuin, enggak beneran, enggak maling. Berarti mubah itu wajib apa mubah? Wajib. Karena tarpul, tarpul. Tapi wajib kamu beranjang, kamu sakit, wajib kamu jadungan, berarti itu tarpul, wajib. Berarti jadungan. Makanya banyak lama mengatakan, mubah itu bisa keharam, kalau saat itu tarpul, wajib. Bisa kewajib, kalau saat itu tarpul, berarti mubah sendiri itu enggak punya eksistensi. Paham ya? Cuma gampangnya omok, itu itu mubah, jagungan kekondok itu mubah. Bagaimana pengkatakan mubah, gara-gara rasim kekondok, tidak masih yang. Berarti menjadi apa? Itu mubah sih. Tapi gara-gara jadungan kekondok, anak lorok atau urus sih. Jadi apa? Dan itu fiku. Dengan kemampuan fiku seperti itu, ketika melihat para nanti kok. Sampai-sampai bersuhat ke itu, berarti semuanya dikandang sama bos, setanamu, buat. Makanya ketika kelama-kelama, jadi wali, syaratnya satu, melakukan wajib, dua, al-istirdad di mubah hati. Menikmati mubah. Karena mubah hati ini efeknya luar. Kepada enak gimana? Sampai jagungan, betul-betulkan, sama Allah ditulis, harga tarok al-haram, tarok al-haram, tarok al-sariqaw, tarok al-lubah, tarok al-totlal, tarok al-gazah, wakazah. Juga masih akan banyak. Alhamdulillah jujur-juga banyak banyak. Berarti yang kita tinggal semakin. Makanya si Tiramar pernah ditanya, Ya Umar, kamu punya sahabat, tidak punya. Kenapa Anda tidak pernah berduang, supaya itu dihilangkan sama penduduk? Ya tetap sahabat itu. Kenapa? Ya barangkanya saya punya sahabat, kamu tidak jina itu, saya diganjar sama Allah. Kamu punya sahabat, itu ada di sini. Karena Allah tidak mengganjar saya, karena kita diganjar, kamu diganjar tidak sama Allah. Anak ini tidak jina sama pohon, diganjar tidak? Enggak kan? Karena kamu tidak jina sama pohon. Wah, nanti ini hebat. Enggak pernah jina sama pohon, sama batu. Hebat, ya? Justru baru banyak sahabat. Itu menjadi keren. Karena orang di sahabat, orang dana. Keren lagi, ada yang ajak, nanti kamu tidak mau. Langsung wali. Dia ajak. Kalau keren lagi, kan potensi tidak mau. Ini gira itu. Makanya di antara saatnya wali, yang tujuh anbutan itu apa? warujudun da'at, wuhimro'atun, dan wujamalim, bangan, si bin pakola ini, Allah. Ya. Lelaki yang diajak perempuan cantik, diajak begitu, kemudian dia menjawab, ini, Allah. Keren, kan? Keren. Atau nanti aja ini. Waktunya masih berapa? Dua menit. Dua menit. Dua menit aja, nanti poin yang penting, kita biar semua analisi, berdasar apa sikit, sama lebih serius, berdasar apa sikit, berdasar apa sikit. Tapi insolah juga, berdasar apa sikit, berdasar apa sikit. Tapi insolah juga, karena kalau berdasar apa sikit, jadi libra. Ya, inspirasi libra dari kita, apa sikit. Apa? Sampai jumpa di, sepertinya, menawangkan soleh, jadi pulet. Maksudnya soleh dulu, cerdas, biasa jujur. Assalamualaikum.